Pesak tangis calon brigadir polisi dan keluarga yang tidak lulus pecah. Usai pengumuman penerimaan brigadir polisi di Sekolah Polisi Negara SPN Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Meski begitu, para keluarga dan calon brigadir pun berusaha terlihat tegar dan menerima hasil pengumuman tersebut. Untuk mengembalikan semangat para peserta yang belum terpilih, tim psikologi Polda Jabar dikerahkan untuk memberikan terapi psikologi. Tak hanya peserta, orang tua mereka pun turut mengikutinya. Memiliki tugas pembina kondisi psikologis persenal kore dan keluarganya. Termasuk dalam rekrutmen ini, selain kita melasarkan tes psikologi, kita juga memberikan konsulin psikologi terhadap para peserta tes yang dinyatakan lulus tapi tidak terpilih. Mereka sudah berusaha sejauh ini. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, para peserta pun mulai terlihat tersenyum dan akan berusaha berbuat terbaik pada tes penerimaan polisi tahun depan. Saya ini kegagalan, merawal dari kebenaran itu, dari yang pertama, soalnya kan saya tes yang pertama, yaudah buat keselanjutnya saya lebih baik lagi dari hari sekarang. Tercatat 206 orang calon bergadir polisi tidak lulus dari 917 peserta. Sementara kuota yang dibutuhkan hanya 711 orang. Meski belum diterima, para peserta tidak putus asa dan tetap semangat mengikuti seleksi polisi tahun depan. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.